Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Batam 1438 Hijriah resmi dilantik oleh Gubernur Kepri Nurdin Basirun. Dalam sambutannya, Nurdin berharap kepada PPIH agar bersungguh-sungguh melayani jemaah calon haji. Nurdin bersyukur Bandarang Nadim Batam masih dipercaya memberangkatkan ribuan jemaah calon haji ke Tanah Suci. Nurdin berpesan kepada PPIH untuk menjaga nama baik Embarkasi Batam dan Kepulauan Riau. Kepulauan perangkatan haji ini kami agak yus, sampai nantang ke dalam badan kepawat, jadi itu lebih tinggi. Lihat hero itu, dan kerja tergabat, tergabat, berpincah oleh teman-teman manusia. Saya yakin dipercaya, apalagi dengan pengalaman yang ada. Ditambah lagi, niat ingin memperbaiki kesempurnaan dalam perangkatan sampai ke teman-teman jemaah haji. Untuk mil tes tadi gimana Pak? Lebih dari 10.000 jemaah calon haji akan diberangkatkan dari Embarkasi Batam di musim haji 1438 Hijriah. Jemaah haji yang diberangkatkan dari Bandara Internasional Hangnadi merupakan jemaah asal Provinsi Kepri, Riau, Jambi, dan Kalimantan Barat. Sekretaris Direktur Jenderal Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama RI Hassan Fauzi mengatakan, jemaah haji ini akan diterbangkan dalam 27 kelompok terbang atau kloter. Total seluruh Indonesia sebanyak 507 kloter. Menurutnya ada penambahan kuota 20 persen. Dikatakan semua hotel itu kualitasnya sama, jadi nggak ada perbedaan. Kalau untuk jemaah kuota sendiri berapa banyak sih Pak? Seluruh Indonesia tahun ini? 221.000 Paling banyak dari mana Embarkasi mana Pak? Paling banyak tentunya di daerah Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Berat. Kepri itu hanya, tapi 21 kloter Pak ya? Sini 27? Oh 27 kloter. Jadi berkisar antara hampir 10.000 lah. Kloter 1 akan masuk ke asrama haji di Batam Center pada 30 Juli dan akan terbang ke Tanah Suci pada 31 Juli pada waktu subuh. Penerbangan dari Embarkasi Batam akan dilayani maskapai Saudi Arabia Airlines. Ia mengatakan akomodasi bagi jemaah di Tanah Suci sudah disiapkan 100 persen. Untuk di Madinah, kualitas hotel setara bintang 3. Jarak maksimal dari Masjid Nambawi sejauh 1.100 meter. Bagi jemaah di hotel yang jaraknya lebih dari 1 kilometer akan disiapkan transportasi. Begitu juga di Mekah, Panitia sudah menyiapkan bus salawat untuk antara jemput jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram. Jarak antara hotel yang disiapkan cukup jauh dari masjid. Karena hotel-hotel terdekat rata-rata hotel lama sehingga kurang representatif. Darika Devi, kelas 7 menginformasikan.